Al-Fatihah Saya hormati semua yang hadir di tempat ini Alhamdulillah Al-Ladzi biniamatihi tatimu salihan Segal puji bagi Allah Jalla Jalaluh Yang kerana nikmatnya kebaikan-kebaikan menjadi sempurna Yang kerana rahmatnya niat-niat baik hamba dapat terlaksana Kita bisa sampai ke tempat ini Kita bisa duduk bersama di sini Itu murni karena rahmat Allah kepada kita Allah lah yang menggerakkan hati kita Sehingga kaki kita melangkah ke rumah Allah ini Maka tentunya hanya Allah yang pantas untuk dipuja dan dipuji Allahumma salli wa sallim wa zid wa bariku an'inu ala abdika wa rasulika habibina wa syafi'ina Muhammad Ya Allah semoga salatmu, semoga salammu, semoga rahmatmu, semoga berkahmu Semoga segala nikmatmu kau tambahkan untuk hamba kekasihmu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa sallam Dan untuk keluarga beliau Untuk istri-istri beliau Yang terutama Khadijah Aisha Hafsa Juwairia Zainab Ummu Salama Ummu Habibah Dan untuk anak cucu beliau Untuk Fatima Dan kakak adiknya Untuk Hasan dan Hussein dan keturunannya yang mereka menegakkan sunnah Di muka bumi ini Dan untuk para sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam Yang terutama Abu Bakar Siddiq Umar bin Khattab Uthman bin Affan Ali bin Abi Talib Dan semua sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam Yang mereka berjuang Berkorban Demi menyampaikan agama Allah ini Dan menebarkan bendera la ilaha illallah Di muka bumi Allah ini Amma ba'd Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kita mau bicara masalah Problematika da'wah salaf Salah satu problematika Kita itu Untuk melihat kursi anak Melihat semua Kelihatan gak sama kursi anak Sama kursi moderator kelihatan Kelihatan gak Nah ini Ini salah satu problematika da'wah salaf Gak sama nih Apa bedanya Ustaz sama disini Seharusnya kursinya paling gak sama gitu kan Masa Ustaz Abdul Khalid disitu Ana disini Ana juga kurang enak dulu disini Sebentar Nah itu yang pertama Problematika kedua itu Datangnya anak kesini Itu problem Padahal ada Ustaz-Ustaz di Jogja Jogja ini gak kekurangan Ustaz Kalau datangkan Ustaz dari luar Itu butuh biaya Butuh transportasi Sangunya Ustaz dari luar itu Gak sama dengan sangunya Ustaz lokal Itu kan Itu sudah ngabisin duit da'wah Ya Banyak problematika kita Tapi kita akan berbicara Pada kesempatan Kali ini Dan Alhamdulillah Saya berbicara Ada Ustaz Abdul Khalid Ada Ustaz Zed Kalau salah tinggal dirurusin Gitu kan Tapi Ustaz Siap gak Kalau gak siap Ana gak siap ngomong juga Soalnya takut salah Gak ada yang benerin Problem lagi Nambahin masalah umat Gitu kan Tapi insya Allah Ana yakin Ustaz-Ustaz yang ada di Jamil ini Selain mereka berdua pun Akan meluruskan Bila mendapatkan Satu hal yang Kurang berkenaan Ma'ashiran ikhwa Rahimakumullah Problematika Da'wah Salaf Itu mungkin Bila dikelompokkan Akan menjadi dua Yang pertama Problematika Yang Berasalkan dari luar Islam sendiri Seperti Infansi-infansi militer Kedalam negeri-negeri Islam Konspirasi 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 Dari Barat Yang mereka Berusaha Untuk Menghancurkan Islam ini Dan Allah Sudah Menegaskan Akan ada Konspirasi Dari Barat Allah Mengatakan Jalla Jalaluh Walam Tarza Ankal Yahud Walam Nasara Hatta Tentabi Amillatah Tidak Bakalan Orang-orang Yahudi Dan Naslani Rida Diam Duduk Manis Tidur Nyenyak Sampai Kita ikut Mereka Maka Sejak Masa Rasul Sallallahu Sallam Konspirasi Itu Terjadi Dan Sampai Hari Ini Tapi Konspirasi Barat Itu Sebenarnya Bisa Sukses Dan Berhasil Dikarenakan Kita yang Dari dalam Memberikan Ruang Buat Mereka Kita Yang Dari Dalam Tubuh Islam Ini Memberikan Ruang Untuk Orang-orang Barat Menghancurkan Kita Katanya Kenapa Ada Pencopet Dan Kenapa Berhasil Mencopet Karena Dia Lihat Itu Muncul Dompet Antun Kalau Kepingin Tidak Dicopet Jangan Bawa Dompet Insyaallah Saya yakin Tidak 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 Kita Memberikan Ruang Pada Pencopet Ditunjukin Dompet Yang Gede 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 Kan Taruh Di Sekarang Pakai Soap Pusat Yang Pakai Soap Juga Dicopet Makanya Sekarang Soap Sudah Pakai Sleretan Pakai Sleretan Itu Supaya Kita Tidak Memberikan Ruang Kepada Mereka Untuk Mengambil Sedangkan Umat Islam Orang Barat Ini Saya Tidak Mungkin Salah Ketika Saya Mengatakan Orang Barat Mungkin Orang Di Luar Islam Karena Saya Sempat Ditegur Sama Seorang Orang Barat Itu Sekarang Banyak Yang Islam Kalau Ini Mengatakan Orang Barat Barat Mana Anda Mau Tanya Barat Mana Barat Amerika Barat Amerika Mana Kan Ada Orang Timur Orang Barat 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 Masjid Jamil Ini Mana Barat Apalah Itu Yang Disebut Barat Islah Barat 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 Jaziroh Arab Itu Barat Ketika Kita Ngomong Orang Barat Berarti Orang Mekah Iya Itu Barat Indonesia Jadi Maksud Barat 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 Nye Mekah Barat Kota Mekah Mekah Barat Jeziroh Arap Yang Mereka Menyebut Kita Timur Tengah Orang-orang Barat Menyebut Orang-orang Islam ini biasanya orang-orang Asyartiun Orang-orang Timur Makanya kita menyebut mereka orang Barat Mungkin bahasanya saya tidak akan mengatakan orang Barat ya Ustaz, apa yang enak bahasanya Ustaz? Supaya gak salah ngomong Ustaznya Orang, ada yang usul disini? Orang non-Islam lah ya Orang non-Islam yang di Barat mungkin Dan yang di Timur juga ada gitu Orang non-Islam itu berusaha untuk menghancurkan Islam Itu dari dulu Belanda datang ke Indonesia Setelah runtuhnya Andalusia Ketika Sepanyol Itu hilang Tahun berapa Sepanyol hilang Anda mau kasih hadiah Foto Tau yang namanya Andalusia itu? Mana Andalusia? Sepanyol sama Portugal Sepanyol sama Portugal itu Itu sempat menjadi negeri Islam Oke, kalau pertanyaannya tahun berapa runtuh Enggak ada yang tahu Tahun berapa Islam masuk Eropa? Orang ngerti HP Tawabu semua Itu SD, anak SD Jamil ini tahu semua Nah, mengapa? Yang bisa jawablah kita kasih hadiah Anak kayaknya mau minum dulu jam Bismillah Ini termasuk problematika dakwah Ustaz kalau ceramah harus minum dulu Bismillah Alhamdulillah Islam itu masuk Ke Andalusia Kira-kira tahun 92 Hijriah 92 Hijriah Islam itu sudah sampai Ke daratan Eropa Anak mau tanya? Ah, Antum boleh tanya Setelah berapa tahun Dari meninggalnya Rasul S.A.W Islam sudah sampai ke? Eropa Setelah berapa tahun? Atau lebih gampang pertanyaannya Kapan Rasul S.A.W meninggal? Gitu aja Ya kan tinggal ini Mainannya kan kurang-kurangan gitu kan Mungkin ada yang kurang-kurangan Kurang ngerti Gak usah kurang-kurangan Tahun berapa Rasul S.A.W meninggal? Yang jawab Fadol Anak kasih hadiah Masa gak ada yang jawab Angkat tangan yang jawab Nah, Fadol Tahun 11 Hijriah Betul Waktu itu umur berapa Rasul S.A.W Anak kasih hadiah Apa Pak? Anak kasih hadiah Waktu itu Umur berapa meninggal beliau? 63 Betul Umur antum sekarang berapa? Berapa? 34 Berarti 29 tahun lagi sama sama Rasul S.A.W Gitu kan? Iya Gak sama Fadol Antum ambil hadiah Fadol ke sini Jangan lupa Maju aja Antum Jangan malu-malu Dia mah ingat Rasul S.A.W Umurnya 63 Itu komariah Anda ingin tegaskan Tidak sama dengan orang sekarang Ngomong umurku 63 tahun Fadol Barakallah Tidak sama Kalau ada diantara kita yang umurnya 63 tahun Ngomong Alhamdulillah Umur saya sudah seperti Nabi 63 Gak sama Karena hitungan kita itu Masehi Ini juga problematika umat Problematika dakwah itu Kita semua kegiatan kita pakai Masehi Umur kita pun Siapa yang tahu hari kelahirannya Pakai hijriya Coba Masya Allah Banyak yang tahu Tahun berapa Antum lahir 26 Sejak kapan Antum tahu Tiga tahun yang lalu Masya Allah Barakallah Fadol Itu mambil hadiahnya Fadol Habibie Ya ternyata Alhamdulillah Disini ada yang tahu Dengan tanggal kelahirannya Secara hijriya Dan Rasul S.A.W 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 Barakum Fikir Wa Iyakum Oke kita kembali kepada Bagaimana Konstilasi Barat Terhadap Islam Terjadi Islam masuk ke Andalusia Pada tahun 92 Hijriya Kira-kira 81 tahun Maaf Maaf Bukan 92 93 93 Hijriya Jadi 82 tahun Setelah wafatnya Rasul S.A.W Islam sudah sampai ke Eropa Tapi Islam Hilang dari Eropa Hilang Saya katakan Hilang Karena memang Hilang Pada tahun 897 Hijriya Itu hilang Islam dari sana Kira-kira Islam berada Di Eropa 800 tahun Lebih Hilang Hilang Tahu dengan yang namanya Ash-Shatibi Pengarang kitab Adikti Sol Ibn Hazm Al-Andalusi Cari itu Dimana sekolah Sekolahnya tempat Ibn Hazm Sekolah Mana bekas-bekas Muridnya Ibn Hazm Gak ada hilang Hilang Karena mereka dibantai Ketika itu Kemudian Terjadinya pembantaian itu Dikarenakan ada ruang Di dalam Islam sendiri Itu berpecah belahnya Umat Islam pada waktu itu Dan mereka Sibuk dengan dunia Ketika runtuh Islam dari Andalusia Maka mulailah Penjajahan itu terjadi Belanda dapat bagian Indonesia Selama Selama 350 tahun Kita dijajah Belanda pada waktu itu Itu Usaha dari Orang-orang Di luar Islam Untuk menghancurkan Islam Insya Allah Kita semua sudah Faham tentang hal itu Tapi ternyata Ada problematika Dari dalam tubuh Umat Islam Kita sendiri Ini mungkin yang perlu Kita pelajari Karena dengan itu Kita bisa memperbaiki Kalau yang di luar Insya Allah Tidak dapat masuk Kalau kita tutup pintunya Syaitan itu Kata Rasul Tidak membuka Pintu yang tertutup Tidak buka Kita baca Bismillah Tutup Insya Allah Tidak bakal Tapi kalau kita buka Pintu kita Lebar-lebar Maka yang namanya Syaitan Akan masuk Dan merajalela Di rumah kita sendiri Ya itu Realita yang ada Ada pun problematika Yang ada Di dalam tubuh Umat Islam Itu pun Sangat beragam Sekali Yang paling Bukan yang paling besar Yang mungkin Menjadi problematika Yang sekarang kita rasakan Di dakwah salaf itu sendiri Adanya Taklit Fanatisme Dan hulu Taklit Fanatisme Dan buruk Awalnya Taklit Taklit itu Para ulang Menjelaskan Dia itu Termasuk Penyakit Yang paling buruk Yang paling Menghancurkan Ketika orang Ikut-ikutan Tanpa punya ilmu Padahal Dakwah salaf ini Mengajak Kepada ilmu Bab Bab Yang senantiasa Kita kaji Yang insyaallah Semuanya Hafal itu Bab Babun Al ilmu Hablal qawli wal amal Itu bab Ma'ruf Tapi ternyata Ada di antara kita Yang itu Tidak diamalkan Dia hanya Ikut di belakang Jadi ekor Secara umum Taklit itu Boleh Buat orang Awam Buat seorang Umpamanya Tukang beca Yang gak pernah Ngaji Ya dia ikut Ulamanya Karena gak bisa Dia ngaji Tapi orang yang Ngaji Yang bertaklit Ini yang bermasalah Dan taklitnya Itu bukan Dalam masalah Agama Dalam masalah Membela Ustadznya Ikut Apa yang dikatakan Ustadz Sudah benar Inti ngaji Sama siapa Sama Ustadz Fulan Oh Inti sama anak Sama Ustadz Inti ngaji Sama siapa Sama Ustadz Assalamualaikum Gak ketemu lagi Itu yang terjadi Ikut-ikutan Taasub Taasub ini Fanatik Terhadap Suatu pendapat Yang bisa jadi Pendapat itu Salah Bisa jadi Pendapat itu Salah Karena gak ada dalilnya Sekedar Ijtihad Yang namanya Orang Ijtihad Itu bisa salah Bisa benar Tapi karena kita Sudah keburu Taklit Kemudian kita Fanatik Akhirnya umat ini Jadi kacau Tambah lagi Yang ketiga Hulu Berlebih-lebihan Dalam beragama Rabi'ah 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 Turra'i Gurunya Imam Malik Sufyan Ibn Uyaynah Rahimahullah Berkata Ijtihad Rabi'ah Mukanna'an Atau Mukanna'an Raksahu Atau Mukanna'an Raksuhu Rabi'ah Ketika itu Lagi rebahan Kepalanya Dia tutupin Wabaka Dan dia menangis Faqila ma yukkika Maka dikatakan Kepada Rabi'ah Apa yang membuatmu Menangis Faqala ria'un Zahir Wa shahwatun Khafi'ah Yang pertama Ria Yang nampak Jelas Keinginan Dipuji Kita bicara Ulama' Ini ulama' Berkata itu Nampak Sekali Keinginan-keinginan Untuk disanjung Untuk dihormati Wa shahwatun Khafi'ah Shahwat Yang tersembuhi Ya mungkin Gak ada orang yang tahu Tapi itu Shahwat Ada Membuat Diri seorang Alim Menginginkan Hal-hal Yang seharusnya Tidak dia inginkan Yang ketiga Dan orang-orang itu Di sisi Ulama' Seperti bayi Di pangkuan Ibunya Apa kata Ustaznya Yang dilarang Eh Tidak boleh Enti Mulai besok Jangan belanja Sama fulan Siap Dan apa yang diperintahkan oleh Ustaznya Mereka laksanakan Ma'asyu al-muslimin Rahimahumullah Ini problem Dan kalau kita ingat Bagaimana Jawaban Orang-orang Kafir Ketika diajak Kepada Islam Ketika diajak Kepada kebenaran Apa jawaban mereka Sudahlah Dari dulu Nenek Koyang kita Seperti ini Maka kita akan Terus Seperti ini Maka susah Memperbaiki orang Seperti ini Dan Alhamdulillah Kita ini Tidak ada Taklit Dan fanatik Terhadap Kiai Ada gak? Di dakwah Salaf ini Ada gak fanatisme Terhadap Kiai Ada? Gak ada Karena kita Gak punya Kiai Iya Kita kan selalu ngomong Oh itu orang-orang Fanatik Sama Kiai Mereka Mereka fanatik Sama Kiai Antum gimana? Anan gak fanatik Sama Kiai Karena gak punya Kiai Memang Fanatiknya Kepada siapa? Ustaz Ustaz Fulan Masya Allah Anak kalau Dia jadi fanatik Jadi fanatik Dan fanatik Jadi gulu Gulunya Kalau di masa itu Ketika muncul Madhab-madhab Islam Madhab Shafi'i Madhab Hanbali Madhab yang pertama Madhab Al-Qurjama Madhab Hanasi Kemudian muncul Maliki Kemudian muncul Shafi'i Kemudian Muncul Hanbali Mereka itu Pada awalnya Gak fanatik Pada awalnya Awal-awal Madhi biasa Sampai muncul Fanatisme Dan gulu Di antara mereka Yang Shafi'i Gak mau sholat Di belakangnya Hanafi Gak mau sholri Ini kita bicara Tentang ahlus sunnah Mereka ya Ini yang madhabnya Hanafi gak Kita gak sholat Sama yang madhabnya Hanbali gak sholat Hanafi gak mau Mengawinkan Orang yang madhabnya Hanafi Tidak mau mengawinkan Anaknya Kepada yang madhabnya Shafi'i Sampai seperti itu Sekarang ada gak Yang seperti itu Gak ada Lebih parah lagi Sekarang Lebih parah lagi Dari itu Ini ngaji di Jamilur Rahman Anak-anak ini Gak boleh menikah Dengan yang ngaji Di Jamilur Rahman Masya Allah Sampai seperti itu Problema tiga Bukan masalah Madhabnya Shafi'i Atau Hanafi Enggak Ustadznya Beda ustadznya aja Kalau ini ngaji Sama ustadz anak Anak kawinkan Anak-anak Dan itu terjadi Entah mungkin Anak salah Tapi itu Realita Yang kita lihat Di masyarakat kita Untuk masalah-masalah Yang pada hakikatnya Bukan masalah Prinsip Maka disini Kita membutuhkan Untuk belajar Lagi Gak takli Tidak ikut-ikutan Belajar mana yang hak Mana yang benar Kalau yang kita terima Buat kita benar Kemudian ada orang Yang menyampaikan Kepada kita sesuatu Dengan dalil Yang sohi Yang bisa diterima Kita harus terima Hal itu Ini masalah Dari dalam tubuh kita Yang ngaji Yang gak ngaji Urusannya Ya Urusan mereka Yang ngaji Jamaah berapa banyak Di Indonesia Saya mau tanya Yang sudah ngaji Salaf ini Ada 20 juta 30 Gak nyampe 40-an Gini-gini Jumlah umat Islam ini Jumlah umat Islam di Indonesia Ini Kira-kira 200 juta Dan yang sudah Maji berapa Maka tolong Dilihat Kemudian masalah Yang dari dalam juga Adalah Tidak adanya Planning Di Dijakwah Salafi Gak punya Planning Bahasa Dijakwah Planning itu Apa Takhtid Dijakwah Tita itu Bilbarokah Nanti ada Apa Ngomong-ngomong Planning Rasul Sallallahu Alayhi wasallam Itu gak usah Planning Masya Allah Islam Sampai kemana Nama Gak perlu Kita dirikan Yayasan Untuk membuat Satu Dakwah Ini Semoga Lebih berkembang Gak perlu Bismillah Yang penting Niatnya Dan dia Lupa Bahwa Ternyata Planning itu Diperintahkan Oleh Allah Jalla Dan Rasul Sallallahu Alayhi wasallam Menjalankan Dakwahnya Dengan Planning Yang pertama Dengan Bimbingan Ilahi Tentunya Dan dengan Cara-cara Yang Beliau Lakukan Demi Untuk Sampainya Dakwah Ini Sebagian Di antara Kita Yang penting Anas Sudah Sampaikan Hujjahnya Yang penting Iqamatul Hujjah Subhanallah Buat Rasul Sallallahu Yang lebih Penting Dari Itu Bagaimana Orang Itu Dapet Hidayah Maka Rasul Selalu Ditegur Sama Allah Subhanallah Wama Alaika Illal Balak Tapi Rasul Ingin Orang Ini Dapet Hidayah Bukan Sekedar Menyampaikan Hukum Halal Haram Siapa Yang Tidak Bisa Siapa Yang Tidak Bisa Ini Hukum Bid'ah Ini Hukum Sunnah Ini Halal Ini Haram Itu Gampang Tapi Yang Lebih Penting Bagaimana Orang Yang Melakukan Yang Haram Ini Berhenti Meninggalkan Yang Haram Itu Untuk Semua Ingat Ketika Datang Seorang Pemuda Kepada Rasul Sallallahu A.S Mengatakan Kepada Beliau Ya Rasul Allah I'dalli Bizzina Ya Rasul Allah Izinkan Aku Berzina Subhanallah Seorang Pemuda Datang Kepada Nabi Muslim Sahabat Dia Tahu Dengan Ayat Wala Takrab Zina Dia Datang Kepada Rasul Sallallahu Mengatakan I'zan Bizzina Izinkan Aku Para Sahabat Ribut Mau dipukulin Ya Apa Kata Rasul Sallallahu Sallallahu Sini Dekat Setelah Dekat Rasul Sallallahu 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 Mengobatin Penyakit Itu Sesuai Ini Pemuda Minta izin Berzina Karena dia Tahu Zina Itu Haram Hukum Maka Rasul Tidak Membacakan Ayat Azani Atu Wazzani Fajridu Kulla Wahidin Minhum Ata Jal Atau Ayat Wala Takrab Zina Unnah Kana Fahijatan Tidak Menyebut Satu Ayat Rasul Hanya Bertanya Atardahu Li Umi Apa Kau Mau Ibumu Dizinain Ah Yang Gak Maulah Rasul Atardahu Li Uktik Mau Kau Saudarimu Dizinain Gak Mau Bubik Mudizinain Gak Mau Tentunya Setelah Itu Rasul Sallallahu 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 Memukul Dada Pemuda Berdoa Buat Dia Apa Kata Rasul Sallallahu Allahumma Tahhir Qalba Wah Sin Farja Ya Allah Sucikan hati Pemuda Ini Dan Jagalah Kemaluannya Allahu Akbar Gak marah Marah Karena tujuannya itu Bukan Sekedar Ikhematul Hujjah Tapi tujuannya Bagaimana Orang ini Tidak Berzina Bagaimana Dia itu Meninggalkan Yang haram Itu tujuan Dan Antum Ingat Dengan Kisah Umar Bin Khattab Radiyallahu Ta'ala Bahwa Dakwah Ini Kutuh Planning Yang Planning Itu Berurusan Dengan Metode Dakwah Umar Bin Khattab Mau Mati Di Atas Sempat Tidur Setelah Ditikam Oleh Abu Lu'al Majusi Orang-orang Pada Datang Ini Bertaziah Kepada Umar Salah Satunya Seorang Pemuda Yang Menguji Umar Hakamda Fa'adalda Kata Dia Salah Satunya Kau Telah Menjadi Hakim Dan Kau Adil Ketika Menghukumi Selesai Itu Pergi Dilihat Oleh Umar Bin Khattab Bajunya Itu Menyeret Apa Kata Umar Bin Khattab Kembalikan Tuh Pemuda Tadi Kembalikan Panggil Umar Tidak Panggil Dari Jauh Jauh Mengatakan Tuh Haram Tuh Isbal Nggak Dipanggil Setelah Datang Baru Diomongin Sama Umar Untuk Melihat Bagaimana Umar Yang Tegas Yang Keras Katanya Dengan Kebenaran Ketika Dia Berdakwah Mengingkari Kemungkaran Umar Hanya Mengatakan Irfa Thawbah Kau Angkat Pakaian Mu'im Kau Angkat Fa Innahu Atkali Rabbi Karena Itu Lebih Bertakwa Kepada Rabb Menunjukkan Ketakwaan Kepada Allah Kau Mengangkat Pakaian Wa Ankali Thawb Setelah Berbicara Tentang Urusan Akhirat Umar Berbicara Tentang Urusan Itu Lebih Bersih Buat Pakaian Umar Tidak Mengatakan Masya Allah Itu Dalil Kita Sampaikan Tapi Tujuannya Orang Ini Bagaimana Dia Meninggalkan Itu Itu Dawah Butuh Planning Ayat Ayat Quran Kita Sampaikan Sunnah Sunnah Rasul Kita Tebarkan Agar Agar Orang Cinta Kepada Sunnah Kita Berkata Da'wah Rasul Sallallahu 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 Nah Fakal Nah Ya Bisa Itu Bisa Tapi Ada yang Perintah Langsung Dari Allah Subhanallah Perintah Jadi Lafad Perintah Perintah Fi'il Amr Ya Allah Jawa Fadah Terima Tidak 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 Harus Bawa Bekal Tapi Planning Sekarang Tidak Mana Tidak 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 Umat Islam Ketika Perang Badar Itu Tidak Persiapan Mereka Berangkat Kemedan Perang Badar Bukan Untuk Perang Mereka Berangkat Untuk Mencegat Kafilah Dagang Orang Orang Kafir Kurens Sampai Disana Yang Terjadi Perang Dan Menang Al-Alus Menjelaskan Allah Ingin Mengingatkan Kepada Umat Bahwasanya Tidak Semua Kemenangan Itu Dihasilkan Dengan Tiba-tiba Seperti itu Harus ada Persiapan Karena Takut Umat Islam Yaudah Kita Waktu Perang Badar Menang Tidak Persiapan Berarti Perang Yang lain Tidak Tidak Persiapan Allah Perintahkan Untuk Bersiap Dan Pada Hakikatnya Dakwah Itu pun Perang Sebenarnya Karena Ada Orang-orang Yang Juga Membuat Planning Untuk Dakwah Mereka Mereka Juga Berdakwah Syaitan Itu Berdakwah Dan Kita Pun Berdakwah Maka Bagaimana Supaya Dakwah Kita Ini Berhasil Para Jamaah Umat Islam Itu Menurut Pernyataan Seorang Panglima Perangnya Israel Yang Bernama Musya Dayan Moses Dayan Untuk Melihat Ini Panglima Perangnya Israel Ketika Menghancurkan Negeri-negeri Islam Di Arab Musa Dayan Ini Dia Terkenal Dengan Simata Satu Dia Pernah Ditanya Di Sebuah Wawancara Dia Ditanya Pertanyaan Ini Mengatakan Kenapa Engkau Wahai Musa Membuat Strategi Perangnya Itu Menghadapi Orang Arab Ini Pada Tahun 1967 Strateginya Itu Sama Dengan Perang 1956 Sama Strateginya Ini kan Tidak Benar Membuat Planning Seperti Itu Apa Kata Musa Dayan Dia Mengatakan Apa Salahnya Aku Menggunakan Strategi Yang Sama Tahun 56 Tahun 67 Sama Apa Salahnya Kata Musa Bihain Innal Arab Ya Sayyidi Innal Arab Ya Sayyidi La Ya Kraun Kata Musa Itu Orang Arab Maksudnya Orang Islam Tidak Baca Mereka Itu Wa Iza Qara'u La Yufakirun Kalaupun Baca Tidak Mikir Wa La Ya'amalun Dan Mereka Tidak Mengamalkan Juga Maksud Dari Perkatan Musa Dayan Ini Orang Orang Membuat Planning Orang Islam Enggak Yang Mereka Tetap Ajak Seperti Itu Sehingga Habis Palestina Benar-benar Dikuasain oleh Israel Dikuasain oleh Mereka Karena mereka Punya Planning Yang Jelas Dan Dakwah Harokatut Tansir Kristianisasi Di Indonesia Itu Tata Rapi Mereka Itu Mengatakan Kita harus Menguasai Pemerintahan Mumpamanya Kita Harus Punya Orang 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 Besar Di Militer Mereka Masuk Mereka Bikin Planning Mereka Ingin Dokter Dokter Itu Kalau Bisa 70% Nasoro Kristen Kalau Bisa Suster Suster Itu Kristen Mereka Punya Planning KB Orang Islam Itu Harus Dipaksa Untuk KB Dan Mereka Lakukan Hal Itu Sampai Saat Ini Itu Planning Mereka Ternyata Berhasil Berhasil Dini Sedangkan Dakwah Kita Ini Bilbarokah Yang Penting Jawa Coba Kita Harus Berfikir Mulai Sekarang Para Ustaz Harus Memikirkan Apakah Dakwah Kita Peta Yang Jelas Atau Enggak Yayasan Yayasan Islam Harus Berfikir Lagi Membuat Peta Dakwah Kadangkala Kita Sibuk Dakwah Di Satu Tempat Masya Allah Padahal Di Sebelahnya Ini Sudah Semuanya Hampir Keluar Dari Islam Enggak Tahu Kita Karena Kita Enggak Punya Peta Dakwah Dimana Kita Harus Mirim Sekarang Kalau Mau Datangkan Ustaz Itu Butuh Biaya Besar Padahal Banyak Daerah Daerah Terpencil Yang Butuh Ustaz Disana Dan Subhanallah Ketika Saya Ke Jakarta Di Jakarta Kita Jangan Bicara Di Sinilah Di Jogja Atau Di Papua Atau Di Kalimantan Atau Di Gunung Kidul Dimana Kita Bicara Di Jakarta Ada Seorang Ngomong Ustaz Saya Tinggal Di Jakarta Cuma Agak Masuk Ustaz Subhanallah Saya Panggil Ustaz Dari Mana Mana Ada Yang datang Ustaz Entah Kenapa Padahal Disitu Orang Sudah Mulai Kenal Sama Sunnah Maka Disini Kita Membutuhkan Peta Dakwah Jamilur Rahman Punya Banyak Santri Dan Kita Harus Tahu Mana Yang Butuh Dan Mana Yang Lebih Butuh Semuanya Butuh Sama Ustaz Tapi Kita Harus Berpikir Mana Yang Butuh Dan Mana Yang Lebih Butuh Kemudian Planning Kita Juga Yang Harus Jelas Mau Dibawa Kemana Umat Ini Jamil Umpamanya 20 Tahun Kedepan Mau Dijadikan Apa Apa Tetap Akan Seperti Ini Ya Jalan Muridnya Tambah Alhamdulillah Tidak Tambah Dari Dulu Seperti Ini Kita Tidak Punya Penjelas Itu Realita Yang Ada Yang Seharusnya Menjadi Pelajaran Buat Kita Harus Dipersiapkan Kita Lihat Rasul Ketika Hijrah Dari Kota Mekah Kekota Medina Ada Planningnya Enggak Ada Jam Berapa Beliau Keluar Bertemu Dengan Abu Bakar Jam Berapa Dari Sana Terus Mau Kemana Oh Dari Sana Terus Menuju Jabal Sur Jabal Sur Berapa Hari Tiga Hari Jabal Sur Itu Direncanakan Disediakan Siapa Orang Orang Yang Kita Pakai Untuk Menemani Perjalanan Hijrah Beliau Dipilih Kemudian Datang Di Surihari Budaknya Abu Bakar Ke atas Bukit Dia Menghapuskan Jejak Jejak Rasul Sallallahu Aleyhi Sallam Dengan Dengan Kambing Itu ketika Lewat Jejaknya Akan Hilal Seperti Itu Tertata Rapi Sehingga Sampai Beliau Ke Madinah Padahal Allah Jalajal Bisa Memindah Rasul Sallallahu Sallam Dari Kota Mekah Ke Kota Madinah Dalam Sekejap Mata Bisa Seperti Ketika Israq Me'raj Bisa Tapi Ingin Memberikan Pelajaran Kepada Umat Bahwa Da'wah Ini Harus Berjuang Dan Harus Direncanakan Gimana Rencana Rasul Sallam Sampai Kota Madinah Dengan Selamat Kemudian Kita Lihat Permasalahan Di Planning Ini Kadangkala Yayasan Yayasan Islam Alhamdulillah Sudah Banyak Tapi Ternyata Yayasan Ini Sama-sama Kerja Tapi Tidak Kerja Sama-sama Kerja Kerja Tapi Tidak Kerja Sama Bahkan Terjadi Saingan Yang Tidak Sehat Seakan-akan Yang Mau didakwain Ini Cuma Seribu Orang Yang Mau didakwain Seribu Orang Yayasan Ini Ya Sudahlah Dikerjalah Orang Cuma Seribu Orang Padahal Yang Akan Didakwain Ini Adalah Dua ratus Tiga puluh Juta Dua ratus Tiga puluh Juta Maka Kita Harus Ada Kerjasama Dan Allah Mengatakan Itu Perintah Dari Allah Agar Kita Bekerjasama Dalam Hal Kemudian Yayasan Yang Saya Katakan Tidak Ada Kerjasama Tidak Ada Sistem Tidak Ada Jaringan Yang Kuat Kalau Ada Jaringan Yang Kuat Nanti Tahzub Muka Kita Ini Ingin Membangun Dakwah Di negeri Indonesia Yang Memiliki 17.000 Pulau Harus Dibangun Sistemnya Yang kuat Yang Banyak Terjadi Yayasan Ini Rebutan Donatur Saya Sering Dengar Ada Donatur Mau Nyumbang Ke Yayasan Kita Yang Yayasan Sana Tidak Terima Karena Dia Sudah Nyumbang Ke Yayasannya Dia Subhanallah Dia Berfikir Yang Harus Disumbang Cuma Aku Yang Lainnya Tidak Tidak Ada Yang Namanya Dia Lebih Butuh Seharusnya Oh iya Bismillah Kalau Bisa Sumbangan Disini Masjid Sini Oh Kita Kirim Masjid Karena Masjid Belum Jadi Masjid Alhamdulillah Sudah Jadi Paling Tidak Sumbangan Yang Ditransfer Kesana Ada Kerjasama Yang Jelas Dan Itu Tetap Dari Adanya Takhtid Kalau Saya Mau Tanya Sekarang Mau Tanya Ustaz Abdul Kholik Ustaz Yang Hadir Di Kajian Ini Dari Kampung Kita Ini Berapa Banyak Orang Kampung Berapa Banyak Kira Kira Orang Kampung Warga Sin Yang Bukan Ikhwan Kira 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 Panitinya Mana Ustaz Z Z Jadi Mudir Dari Warga Sini Berapa Yang Hadir Warga Bukan Ikhwan Yang Ajis Yang Mereka Pada Pindahan Semua Warga Yang Warga Asli Gimana Gak Gak Banyak Gak Gak Tau Yang Dari Warga Sini Bisa Angkat Tangan Masya Allah Satu Disini Udah Lama Gaji Masya Allah Kalau Lihat Jenggotnya Udah Lama Nah Ya Mungkin Saya Lihat Ada 10 Angkat 20 Orang Berapa Tahun Jamil Itu Ada Disini Berapa Tahun Ada Disini Ternyata Jakwahnya Kok Gak Sampai Di Yang Masyarakat Sekitar Kok Belum Bisa Membuat Mereka Hadir Kesini Mungkin Itu Membuat Kita Berfikir Apa Sebabnya Kok Masyarakat Belum Nyampe Ke Masjid Jamil Yang Datang Malah Dari Yang Jauh Di Jakarta Anak Ceramah Masya Allah Bukan Anak Semua Yang Ceramah Ternyata Yang Pindah Itu Pindah Ustadz Sama Pindah Jamaah Ceramah Di Masjid Ini Jamaah Tetap Itu Ustadz Pindah Masjid Sono Anak Jamaah Tetap Kenapa Kita Harus Pindah Pindah Ini Ini Karena Kita Ternyata Evaluasi Da'wah Kita Ternyata Evaluasi Perlu Ustadz Musyrik Yang Jelas Jelas Musyrik Sendirian Di Kota Mekah Pelan Pelan Gak Mampu Kesana Kemudian Hijrah Yaudah Kampungnya Gak Mereka Terima Hijrah Terus Maka Kita Perlu Mevaluasi Diri Kita Kenapa Da'wah 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 Ini Kok Gak Jalan Umpamanya SMP SMP Dan SMA SMA Sudahkah Da'wah Salaf Ini Masuk Kesana Insya Allah Mungkin Di Jogja Sudah Mulai Masuk Tapi Di tempat Tempat Lain Di Planning Lihat Di Jogja Ini Ada Berapa SMP Disana Itu Ada Rohis Ada SMA Ada Rohis Kampus Ada Banyak Kampus Coba Bagaimana Kita Menawarkan Kesana Contohnya Mungkin Karena Mereka Orang Awang Ustaz Tidak Boleh Jenggot Kesana Itu Termasuk Planning Da'wah Dicari Ikhwan-Ikhwan Yang Memang Tidak Berjenggot Iya Ini Modal Antum Da'wah Kesana Soalnya Kalau Yang berda'wah Itu Ustaz Abdul Kholik Wah Ini Kelihatan Insya Allah Ini Kayaknya Haliran Mana Udah Dilihat Dari Awalnya Mereka Maka Perlu Di Planning Siapa Yang Harus Dikirim Kesana Rasul Sallallahu Sallam Ketika Hudaybia Perjanjian Hudaybia Ketika Mau Mengadakan Kesepakatan Dengan Orang-orang Kafir Yang Dikirim Bukan Abu Bakar Sedih Yang Dikirim Bukan Omar Bin Khattab Tapi Dipilih Siapa Yang Cocok Untuk Urusan Ini Uthman Bin Afan Yang Dikirim Dan Kita Berda'wah Harus Mikir Ini Planning Atau Ustaz Ustaz Yang Mengatur Hal Itu Siapa Yang Ini Ikhwan Ini Gak Jenggotan Ini Pantes Bismillah Berangkat Kesana Ketika Di Tempat Itu Orang-orang Yang Gak Biasa Pake Celana Jangan Pake Celana Ini Maksudnya Bukan Di Dimana Di Irian Jaya Sana Pake Koteka Bukan Jadi Maksudnya Ada Tempat Tempat Jamaah Yang Disana Pake Sarung Biasanya Anda Ingat Ketika Kita Da'wah Di Kampung Di Jember Itu Ada Temen Yang Undang Kita Ustaz Ustaz Ke Gunung Sampai Sana Ada Beberapa Mahasiswa Ikut Pake Celana Wah Bahaya Pake Celana Orang Langsung Ngomong Orang Muhammadiyah Pakai Sarung Kasih Sarung Kasih Sarung Karena Masyarakat Melihat Melihat Dari Awal Melihat Sudah Oh Ini Gayanya Sudah Orang Mama Dia Kan Gitu Kan Orang Orang Kampung Biasanya Seperti Itu Maka Perlu Metode Ini Dijelaskan Imam Sholat Pakai Celana Ombam Tidak Pas Karena Masyarakat Kampung Tidak Tidak Terima Antum Di kampung Yang Berbeda Mungkin Pakai Itu Tidak Ada Masalah Pakai Topi Hitam Masya Allah Sudah Banyak Pakai Kopi Kopi Hitam Anak Pernah Sekali Pakai Kopi Hitam Ke Jogya Misi Pakai Kopi Hitam Ustaz Antum Kayak Dukun Pakai Itu Akhirnya Ana Buka Ada Yang Gak Pas Gak Pas Pakai Itu Akhirnya Ana Buka Diganti Pakai Topi Aduh Karena Masyarakat Beda Beda Di sini Yang Namanya Planning Untuk Dakwah Sistem Dakwah Kita Jaringan Dakwah Kita Itu Harus Tertatar Kalau Tidak Maka Kadang Kalau Hasilnya Sedikit Seperti Di masjid Kita Berapa Banyak Nanti Umbamanya Anak Kajian Di masjid Mana Masjid Mana Seperti Besok Di mana Jamannya Kan Tetap Itu kan Ini yang Kemarin Di sini Yang kita Inginkan Bagaimana Masyarakat Itu Sampai Dakwah Kita Kepada Mereka Karena Ingat Allah Memerintahkan Kepada Kita Menyampaikan Agamanya Disuruh Kita Berdakwah Kepada Semua Dan Rasul Diutus Rahmatan Lil Alami Untuk Alam Semesta Orang Orang Itu Kenapa Menolak Dakwah Salaf Kadangkala Karena Tidak Tau Tak Kenal Maka Tak Sayang Itu Wajah Kemudian Salah Satu Masalah Berkaitan Dengan Dakwah Ini Munculnya Dai Dai Bukan Dai Mungkin Kita Sebut Dai 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 Setelahnya Ustadz Yazid Mungkin Dai Dai Karbitan Dai Dai Karbitan Ngerti Maksudnya Karbitan Taulah Pisang Belum Mateng Belum Mateng Masih Muda Dibungkus Bismillah Yuh Pada hakikatnya Umat ini butuh sama doa Butuh sama da'i yang banyak sekali kebutuhan dia Dai-dai yang baru Kita manfaatkan Untuk berdakwah kepada Tawahi Untuk berdakwah kepada Sunnah Sesuai dengan kapasitas dia Tidak ada masalah Ketika berbicara masalah yang besar Maka seorang da'i harus mengatakan Urusan ini Kepada ulama Anak kayaknya tidak bisa jawab Karena ada urusan-urusan yang memang urusannya ulama Kapasitasnya Saya Ustadz Kadang-kadang tidak bisa jawab masalah itu Harus diangkat ke ulama Karena kalau tidak Ruwet urusannya nanti Akan membuat masalah buat umat Muncullah da'i-dai yang karbitan ini Berbicara di masalah-masalah yang besar Yang akhirnya kadangkala Dia tidak melihat akibat-akibatnya Kebelakangan Apa yang bakal terjadi dengan Statement-statement pernyataan-pernyataan dia Maka yang kadangkala Anak mau mengeluarkan pernyataan-pernyataan Takut Jadi masalah nanti Tapi kita mengatakan tentang problematika Yang ada di umat kita Munculnya da'i-dai Yang kurang mumpuni Kurang mumpuni dari sisi apa Ilmu Alhamdulillah Insya Allah ilmunya cukup Tapi kadangkala Tadi Metode dakwahnya Kurang pas Rasulullah SAW tidak mengutus semua sahabatnya Ke negeri-negeri Islam Dipilih Sama Rasulullah SAW Mengutus Mu'ad bin Jabal Ketika diutus Tidak langsung dikirim Dikasih tahu Sama Rasulullah SAW Ini yang kau datang ini Ahlu kitab Maka metode dakwahnya seperti ini Caranya itu dikasih tahu Sama Rasul SAW Da'i pun seperti itu Da'i-da'i kita Alhamdulillah Jamilur Rahman Yang saya dengar mengirim Ke Ngerapi Ke Gunung Kidul Kemana-mana Itu Alhamdulillah Kita sudah punya planning untuk mengirim Tinggal kita persiapkan Yang kau hadapin Seperti ini Bagaimana cara menghadapinya Ya kadangkala Berbeda dengan menghadapi Orang-orang yang sudah ngaji Beda caranya Cara ngomongnya beda Orang yang sudah ngaji Ini dikatakan Eh itu haram Insya Allah ditinggalkan Tapi orang yang belum ngaji Maka gimana caranya Menyampaikan agama Allah ini Kemudian jamang Akhlak Kita punya masalah Di akhlak paladari Sehingga sebagian orang itu Menolak dakwah ini Bukan karena Dia tidak suka dengan kebenaran itu Karena tidak suka dengan Yang menyampaikan Kebenaran itu Akhlaknya gak benar Dia punya utang sama anak Dua tahun gak bayar-bayar Oh gitu kan Iya Insya Allah kalau ustaz Gak adalah Kadangkala ikhwan-ikhwan Udah baru ngaji gitu kan Mulai dakwah dia Dengan begitu getolnya Fulan ngamak Eh itu jangan dengerin fulan lah Dia Punya urusan sama anak Belum selesai sampai sekarang Itu masalah Rasulullah SAW Tidak berdakwah Di kota Mekah Sampai Umur Berapa 40 Apa 39 40 Hijriyah Ingat Bukan 40 Umur antur Kita kalau mau anak 40 Sehat umurnya 48 Masehi Rasul Sosreng 40 Hijriyah Yang kira-kira 39 Dan itu Menurut saya semua Bilangan tahun Di Al-Quranul Karim itu Adalah pakai Syamsi Pakai Komariyah Menyusui Hawleini Kamilin Dua tahun Dua tahun apa Hijriyah Arba'ina sana Hijriyah Komariyah Seperti itu Kok sampai ke sana Rasulullah SAW Berdakwah di kota Mekah Itu setelah dikenal oleh kaumnya Sebagai Al-Amin Nabi-Nabi sebelumnya Dia itu orang baik Menampakkan akhlaknya Sebelum mengomong Sebelum menyampaikan dakwah ini Tunjukkan antum Jadi orang baik Ketika masyarakat Fulan Masya Allah Jangan ditanya Masya Allah Kalau ketemu orang salah Ada orang Susah Dia bantuin Ada orang Tidak mampu Dia tolong Masya Allah Ketika dia menyampaikan kebenaran Insya Allah Akan lebih mudah Yang sudah baik Yang sudah baik Rasul Masih ditolak Sama kaumnya Apalagi seorang da'i Yang belum baik Di diri Maka ini problematika Seorang da'i Seorang yang sudah ngaji Pulang dari sini Harus lebih baik Tunjukkan kepada mereka Bosnya antum Lebih baik Seorang suami Kadangkala bermasalah Dengan mertuanya Dilihat Ini sudah ngaji Suamimu Kok tambah Tidak benar Sama mertuah Gitu kan Ada Itu problem Yang merusak Da'i Dikwa salaf ini Sehingga dia melihat Oh kayaknya gak benar Dia ngaji ini gak benar Kenapa Soalnya dia tidak berbakti Sekarang Sama orang tuanya Juga seperti itu Antum Abis ngaji Babat sana Babat sini Antum sana Antum sini Akhirnya Orang tuanya mengatakan Gak benar Kawanan Da'wah Gak benar Kalau gitu Kau keluar Jangan kumpul Sama yang jenggot Jenggot Itu realita Yang ada Kemudian Adanya Kelompok Kelompok Atau Di dalam tubuh Da'wah salaf ini Adanya Saya tidak keterangan Ustaz Ustaz mungkin Ada sebagian Ustaz Yang Da'wahnya itu Sudah Tahazum Sudah mengajak Kepada diri Allah mengangkat Ud'u ilallah Dia mendakwah Dia berda'wah Menyuruh orang Agar seperti dia Antum ikut anak Bukan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Ketika tujuannya itu Da'wah Lillahi ta'ala Fadul Antum mengaji sama Ustaz Fulan Selama yang dia sampaikan itu Sunnah Dan Ustaznya Juna Fadul Tidak ada urusan Tapi adanya yang seperti itu Merusak da'wah Kemudian masalah Yang berat juga Salah menerapkan Kaidah-kaidah Agama Khususnya mungkin Saya ingin katakan Dalam masalah Bid'ah Mentabdi orang Ini menjadi satu problematika Di dalam tubuh Da'wah salaf sendiri Bukan da'wah se-Indonesia Da'wah se-Indonesia Da'wah se-Indonesia Itu kadang-kadang Sudah ribut Antara da'wah salaf Gara-gara kaidah ini Tidak benar Seakan-akan Kulu bid'atin do'lala Itu satu Satu tingkatan Yang besar Yang kecil do'lala Betul Yang besar Yang kecil do'lala Tapi para umat Menjelaskan Tingkatannya beda-beda Itu bid'ah Dan cara Al-imam Saya tidak akan membahas Masalah ini Nanti bisa kaji lagi Nanti di kitab Al-Iqtisam Al-Iqtisam Al-imam Syatibi disana Menjelaskan Bahwasanya Ithmul mubtadi'in Laisa ala rutbatin Wahidah Itu dosanya orang-orang Ahlul bid'ah itu Tidak satu tingkat Sebagaimana Kemaksiatan itu Tidak satu tingkat Ada yang Sohiro Ada yang Kabiro Tingkatannya beda-beda Kemudian Disebutkan oleh Al-imam Syatibi Perbedaan orang-orang Yang melakukan bid'ah itu Ada yang Dia Semunyi-semunyi Ada yang terang-terang Ada yang Dia mendakwakan Kepada bid'ahnya Ada yang enggak Enggak pernah Dia mendakwakan Kepada bid'ahnya Orang dia juga Enggak ngerti Kalau itu bid'ah Dia itu Enggak tahu Kalau itu bid'ah Dia mengamalkannya Dan dia tidak Mendakwakan Kemudian Ada bid'ah Hakikiyah Ada bid'ah Iwafiyah Jadi bedalah Bid'ahnya Jahamiah Atau bid'ahnya Qadariyah Bid'ahnya Khuarij Dengan bid'ahnya Orang yang Wikir bersama Setelah sholat Apa sama Enggak sama Dan cara Menyikapinya Beda-beda Ini disebut Kalau imam Syatibi Secara lengkap Di dalam kitab Ada bid'ah Yang mukafiro Ada yang bid'ah Tidak sampai Ketingkatan Kufur Ada yang bid'ah Dilihat dari sisi Dia itu jelas-jelas bid'ah Atau masih bisa jadi sunnah Bicara lagi Para ulama melihatnya Karena menurut antum bid'ah Menurut fulat Enggak Menurut anak sunnah Seperti contoh Masalah Solat tasbih Bid'ah apa sunnah Ada yang mengatakan Itu bid'ah Hadisnya Baif Ada yang mengatakan Sunnah itu Sheikh Albani Mensuhikan itu hadisnya Ini kan beja Menghadapinya Ini orang Kemudian orang Sudah tahu Solat tasbih ini Memang ada khilaf Kemudian Dia melaksanakan Solat tasbih Berjamaah Setiap hari Ini beda lagi Bagaimana Menyikapinya Dan disinilah Tugas para ulama Kemudian Ada juga bid'ah Yang orang itu Terus-terusan Melakukannya Enggak berhenti-berhenti Ada yang Kadang-kadang aja Dia melakukannya Bagaimana Menyikapi orang ini Imam Syatibi Mengatakan Maka Menyikapi Mereka Orang-orang yang melakukan bid'ah Dengan kita Yang marah kepada mereka Atau kita Memberikan sanksi Kepada mereka Mengusir mereka Menjauhkan mereka Mengingkai mereka Itu sesuai Dengan bid'ah Itu sendiri Gimana posisi bid'ah Itu sendiri Ada yang Bahanya besar Merusak agama Ada yang tidak Sampai seperti itu Tidak terlalu besar Bahaya Tetap yang namanya bid'ah Berbahaya Tapi ada yang bahanya besar Ada yang bahanya kecil Ini seorang da'ir harus tahu Oh ini Tunggu dulu Ada dakwahnya harus sama yang Besar dulu Ada orang Gak tahu Tauhid Orang berbuat Syirik Orang berbuat Bid'ah Apa kita Akan mengingkari Bid'ahnya Tidak Ingkari syiriknya Dulu Syiriknya Oh ini Biarlah Dia ngakukan bid'ah itu Tunggu dulu Syiriknya dulu Setelah dia Tauhid Buat apa Dia sholatnya Sunnah Kalau ternyata Masih berbuat Syirik Gak ada gunanya Alhamdulillah Dia sholatnya Sudah sunnah Walaupun masih Berbuat syirik Masya Allah Ini kebalik Yang harus dikatakan Alhamdulillah Dia sudah Tauhid Walaupun masih Ada bid'ah Bid'ahnya Ini Alhamdulillah Berarti kita akan Melangkah ke yang selanjutnya Maka perlu diperhatikan Kemudian Yang melakukan bid'ah ini Terkenal atau tidak Dilihat Karena menyikapinya beda Dia itu Mendakwakan bid'ahnya Atau tidak Dia itu Banyak pengikutnya Atau tidak Dia itu bid'ahnya Bermakna Huruj Kepada jamaah Al-Muslimin Atau tidak Sampai seperti Bid'ah Bid'ahnya Khawar Cumpamanya Itu harus Ketahui juga Orangnya itu Melakukan Karena kebodohan Atau karena Dia ngerti Itu bid'ah Atau karena Syubhad Yang dia pikir Ini sunnah Buat dia Maka Di dalam kitab Al-Iqtisong ini Beliau menjelaskan Semuanya Kemudian Beliau mengatakan Semua macam ini Hukumnya Sendiri Sendiri Ya Allah Kalian ini Ngajilah Yang benar Itu urusan Masalah Muktadiah Yang harus Ditahdir Harus Ditafsir Itu Urusannya Ulama Maka kita Maka kita pun Seperti itu Untuk masalah Masalah yang Rancu Kita serahkan Ke ulama Kita dengan Pendapat ulama Dalam masalah itu Insya Allah Kita akan selamat Kemudian Imam Syafat Menyebutkan Bagaimana Ada belasan Cara menghadapi Orang Bid'ah Ada yang Hajar Yang pertama Memberi nasihat Atau dihajar Tidak dikawinkan Anak kita Atau dibunuh Dia Atau dipenjara Atau dipukul Itu melihat Kondisinya Dari satu tempat Ketempat Yang berbeda-beda Dan ini Kembali kepada Para peluang Baik Sebelum Anak tutup Jemaah Karena waktunya Sudah Jam 6 lewat Di antara Masalah yang Besar Yang menimpa Da'wah Salaf ini Adanya penyakit Sosial Di antara Para Dahi Sendiri Adanya Penyakit Sosial Di antara Para Dahi Sendiri Di antara Mereka Yang membawa Bendera-bendera Da'wah Kadangkala Perselisihan Yang terjadi Itu Bukan Karena mereka Tidak Faham Fiqhul Khilaf Bukan Karena mereka Tidak Faham Caranya Berselisih Itu Gimana Bukan Kadangkala Masalahnya Masalah Hati Anda Ingat Dengan Perkataan Syekh Sulaiman As-Suhaini Hafidullah Allah Dia cerita Waktu Anda Di rumah Beliau Dia cerita Syafiq Anda ini Sudah Kelalem Ke negeri-negeri Islam Di Afrika Terutama Kebanyakan Da'wah Salaf Pecah Itu 70% Kalau Boleh Anda Presentasikan Kata Dia Itu Urusannya Dunia Bukan Urusannya Masalah Dia melakukan Bid'ah Dia melakukan Kesalahan Urusannya Kebanyakan Urusan Dunia Tapi Kesalahan Yang kecil Tadi Gara-gara Urusan Dunia Jadi Besar Sekali Maka Ini Nasihat Buat Saya Dan Membawa Bendera Da'wah Bahwa Da'wah Kita Jangan Cari Makan Lewat Da'wah Dengan Cari Hidup Lewat Da'wah Sebagian Orang Masya Allah Membuat Lembaga Lembaga Kemudian Dia Cari Hidup Dari Sana Tidak Ribu Dengan Lembaganya Pecah Gara-gara Lembaganya Gara-gara Urusan Dunia Kalau Kita Melihat Kepada Urusan Dunia Ini Mimbar Cukup Buat Satu Orang Ini Mimbar Cukup Buat Satu Orang Kalau Ada Yang Naik Ustadz Lain Tidak Bisa Naik Kalau Urusannya Dunia Tapi Kalau Urusannya Akhirat Ada Ustadz Naik Alhamdulillah Sudah Ada Ustadz Tenang Udah Banyak Ustadz Ustadz Yang Datang Yang Bantuin Kita Karena Urusannya Adalah Akhir Tapi Kalau Urusannya Dunia Sempit Di Kampung Ini Datang Ustadz Baru Ini Reli Tapi Insya Enggak Banyak Datang Ustadz Baru Yang Biasanya Saya Umpamanya Ceramah Sebulan Lima Kali Amploknya Ya Sekali Padahal Padahal Di Hati Sudah Ada Pipit Yang Menyebabkan Dia Itu Berkata Kalau Saudaranya Yang Salah Ini Saudaranya Salah Dia Tetap Dia datang Dia ngomong Ada Kesalahan Kesalahannya Itu Masalah Abid-abid Yang Bisa Ditoleransi Gak Sama Semuanya Gak Sama Tapi Masalah Akrab Duniawiah Ini Rasul S.A.W. Mengatakan Salah Muhlikah Wasalah Munjiyah Ada Tiga Yang Menyelamatkan Dan Tiga Yang Menyelamatkan Faqala Salah Muhlikah Atau Salah Muhlikah Syuh Mutah Pertama Adalah Kikiran Yang Dita'ati Wah Hawa Muttada' Dan Hawa Nafsu Yang Diikuti Kemudian Wa'idjabul Mar'i Binafsihi Seorang Takjub Dengan Dirinya Sendiri Seakan-akannya Kita bicara Masalah Da'wah Kita bicara Masalah Umum Manusia Bicara Da'wah Ada Orang-orang Yang merasa Dia nih Yang paling Hebat Saya nih Imam Dalam urusan Ini Yang lain Bukan Kalau Mau tanya Masalah Itu Jangan Tanya Sama Pula Enggak Ngerti Dia Itu Enggak Pernah Sekolah Sama Sheikh Kalau Mau tanya Tanya Sama An Kan Ada Pertanyaan Pertanyaan Memang Ada Orang Khusus Yang menjawab Tapi Tiga Hal Ini Yang Kata Rasul Sallallam Yang Menghancurkan Yang Pertama Syuh Pelit Kita Kikir 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 Sekali Dengan Masya Masya Ahlan Wasallam Apa Kabar Dik Nah Hawa Hawa Haua Nafsu Sudah Saya Ini Tidak Mengikutin Hawa Nafsu Saya Mengikutin Kebenaran Masya Allah Ya Siapa Yang akan Ngomong Siapa Yang akan Ngomong Saya Mengikutin Hawa Nafsu Kita Ada Ustaz Yang Ngomong Seperti Insya Allah Tidak Ada Dia Mengikutin Semuanya Mengatakan Hal Itu Maka Perlu Diingat Lagi Ustaz Perlu Mengoreksi Mereka Kemudian Yang Munjian Menyelamatkan Orang Itu Takut Kepada Allah Ketika Sendirian Ketika Depan Orang Takut Sama Allah Kalau Orang Awam Harus Seperti Itu Harus Ustaz Harus Lebih Dari Itu Dia Harus Jadi Contoh Dia Takut Sama Allah Da'wah Itu Bukan Untuk Cari Dari Bukan Untuk Ngumpulkan Dana Bukan Untuk Keluarga Bukan Untuk Anak Cucu Tidak Kita Contohlah Rasul Sallallahu Atau Sallam Ketika Beliau Wafat Selesai Da'wah Lanjutkan Sama Abu Bakar Sedi Orang Orang Syiah Mengatakan Seharusnya Cucuknya Anak Cucuknya Tidak Dalam Islam Siapa yang Layak Berda'wah Dilanjutkan Demi Kebenaran Kemudian Itu Ketika Dalam Kondisi Kau Kaya Kau Miskin Sederhanalah Jangan Faya Faya Dan Yang ketiga Yang menyelamatkan Orang itu Ketika Dia Senang Atau Ketika Dia Marah Dia Itu Adil Ketika Dia Marah Dia Adil Ketika Dia Senang Sama Orang Dia Tidak Hulu Berlebih-lebihan Kepada Orang Maka Kita Butuh Atau Memerlukan Untuk Mengoreksi Diri Kita Kita Memerlukan Satu Lembaga Yang Memikirkan Da'wah Salaf Yang Bukan Hanya Ngajar Punya Murid Putih Kita Butuh Pesantren Alhamdulillah Sudah Banyak Kayasan Islam Alhamdulillah Banyak Tapi Kita Memerlukan Satu Lembaga Yang Memikirkan Da'wah Mikir Kerjanya Itu Cuma Mikir Di Indonesia Ini Ada Satu Lembaga Yang Didirikan Oleh Orang Katolik Dan Protesan Bersatu Mereka Namanya CSIS Lantung Tau Dengan Lembaga Lembaga Ini Memikirkan Katanya Memikirkan Kemajuan Indonesia Dialah Yang Memberikan Suntikan Suntikan Kepada Pemerintah Bagaimana Seharusnya Bertindak Dan Dialah Yang Pada Waktu Masa Pak Harto Ini Lembaga Ini Punya Power Kuat Dia Menentukan Siapa Penteri Siapa Jenderal Dia Menentukan Untuk Kebijakan Kebijakan Mereka Dan Antung Lihat Bagaimana Rusaknya Perguruan Tinggi Islam Negara Perguruan Tinggi Islam Negara Pertama Mereka Ada ruang Untuk Rusak Tapi CSIS Dia Yang ketiga Yang ketiga Mengajukan Menteri Agama Abdul Mu'ti Atau Mu'ti Ali Abdul Mu'ti Siapa Mu'ti Ali Kemudian Mu'ti Ali Mengangkat Harun Nasution Untuk menjadi Rektor Syarif Daitullah Itu mereka Planning Di planning Itu Ada Gak Asal Jal Bagaimana Mereka Menjadikan Murdani LB Murdani Untuk Naik Ke Atas Itu Ada Yang Namanya Seperti Sekarang Pencitraan Dibikin Pencitraan Sama Mereka Untuk Apa Untuk Satu Tujuan Dakwah Pun Putuh Pencitraan Dakwah Kita Putuh Dipikirkan Lembaga Ini Mikirkan Dakwah Karena Semua Lembaga Kebanyakan Mikirkan Yayasannya Sendiri Sendiri Ketika Dia Cari Dana Buat Anak Biarlah Mereka Suruh Cari Dana Sendiri Mereka Ada Bantuin Dia Maka Sekarang Perlu Kita Memikirkan Dakwah Ini Dimana Lembaga Masih Butuh Ustadz Kadang Kalau Ada Satu Ustadz Lulusan Jamil Rahman Dia Sudah Diperlukan Sama Beberapa Ma'at Tapi Disinilah Lembaga Ini Mengatakan Merekomendasi Ini Tempat Situ Butuh Banyak Ini Pesantren Sana Butuh Alhamdulillah Pesantren Sudah Banyak Ustadznya Tempat Itu Kalau Ada Da'i Habis Dimakan Sama Kristen Maka Disini Orang Berfikir Ya Allah Bismillah Kirim Ada Lembaga Kita Yang Membiayai Anak Itu Kita Yang Memberi Kafalah Selama Dia Belajar Harus Pulang Ke Kampung Atau Pulang Ke Pesantren Iya Itu Mungkin Perjanjian Yang Telah Terjadi Tapi Kita Berfikir Da'wah Itu Bukan Cuma Di Pesantren Itu Da'wah Lebih Besar Kemudian Kita Juga Memerlukan Petah Da'wah Di Jogja Ada Bikin Dimana Kantong Da'wah Salaf Itu Sudah Ada Karena Kebanyakan Ustadz Salaf Itu Ngantongnya Di Kota Dan Kita Sudah Berbicara Sama Ustadz Di Jember Di Mana Tentang Masalah Ini Masalah Harus Dipecahkan Ustadz Yang Ngantong Di Kota Alhamdulillah Duitnya Banyak Kita Ini Problematika Yang Jelas Kita Hadapi Yang Di Desa Subhanallah Susah Cari Makan Saya Kelombok Ngobrol Sama Mudir Dia Cerita Kita Punya Mahasiswa Ini Siswa Siswa Sekolah Di Lipia Itu Tidak Mau Balik Ke Kampung Anak Tanya Digaji Berapa Disini 400 400 400 Ribu Gajinya Sebulan Tapi Insyaallah Berkah Masyaallah Di Jakarta Sekali Sebelum Jumat 500 Di kampung 400 Sebulan Ini kan masalah Dimana sekarang Lembaga ini Memikirkan Usad Usad Yang Di dalam Pesantren Yang Mereka Itulah Yang Menciptakan Kader Kader Islam Kalau Pengajian Pengajian Umum Ini Biasanya Tidak Menciptakan Kader Enggak Yang Menciptakan Kader Itulah Pesantren Pesantren Lembaga Lembaga Maka Kita Harus Memikirkan Ustad Yang Di Sono Itu Gimana Hidup Saya Dulu Di Pesantren Ustad Kerja Di Luar Masyarakat Pada Marah Ini Ustad Masih Nyambi Keluar Kerja Gitu Kata Dia Ya Allah Waktu Itu Gaji Ustad 200 Ribu Ya Mau Enggak Ustad Ini Problematika Lembaga Ini Yang Kita Harapkan Nanti Memiliki Satu Badan Usaha Karena Masalah Kita Masalah Ekonomi Jelas Ekonomi Kita Enggak Kuat Lembaga Ini Memiliki Badan Usaha Yang Besar Sekali Yang Outputnya Buat Umat Yang Dia Memikirkan Mengirim Dai Subhanallah Subhanallah Ustadz Firanda Dia Cerita Beliau Pernah Mau Diundang Di Solo Atau Di Jogja Sama Satu Pemuda Sering Telepon Dia Ustadz Firanda Enggak Enak Kata Dia Oke Anak Ya Akhirnya Ustadz Firanda Ngomong Tolong Disiapin Tiket Pesawat Pulang Pergi Dari Jakarta Apa Kata Dia Sekal Gitu Nanti Aja Ustadz Ada Tempat Tempat Yang Gak Ada Duit Di Sama Gak Bisa Mau Beli Tiket Buat Ustadz Itu Gak Bisa Dia Terus Apa Mau Ditinggalin Sudah Gak Perlu Ustadz Itu Yang Perlu Sama Ustadz Yang Punya Duit Sudah Datangin Ustadz Bolak Balik Ustadz Ganti Ganti Terus Sudah Karena Ada Uang Untuk Mendatangkan Ustadz Tapi Daerah Terpencil Seperti Itu Yang Dia Kepingin Ustadz Salaf Ini Datang Tapi Mereka Gak Punya Duit Di Sebuah Kepulauan Di Karimun Dia Ngatakan Salah Seorang Bukan Ustadz Di kampung Kita Gak Ada Ustadz Kita Kalau Mau Datangkan Ustadz Harus Urunan Ustadz Urunan Sudah Cukup Bisa Buat Beli Tiket Pulang Pergi Ustadz Buat Beli Amplop Nyangon Ustadz Baru Kita Mangin Ustadz Kalau Enggak Enggak Ada Ustadz Ini Problematika Da'wah Kita Kadang Merasa Alhamdulillah Da'wah Kita Sudah Jalan Oke Jalan Di mana Di sini Jalan Banyak Di tempat Lain Yang Perlu Itu Dipikirkan Dan Yang Memikirkan Ya Kadang Kalau Sendirian Capek Mikirkan Mereka Harus Lembaga Yang Dia Punya Badan Usaha Yang Besar Badan Usaha Itu Bukan Punya Jamil Rahman Bukan Punya Bin Bas Bukan Punya Imam Syafi'i Jember Bukan Punya Pesantren Tapi Punya Da'wah Salaf Se-Indonesia Mana Yang Butuh Itu Yang Dikirim Bukan Karena Punya Kenalan Eh Anak Punya Kenalan Di sana Eh Bantulah Kita Bukan Dan Itu Berdasarkan Riset Planning Semuanya Harus Sehingga Da'wah Kita Kedepan Akan Lebih Baik Wallahu Alam Bissawah Itu Mungkin Yang Bisa Sampaikan Pada Kesempatan Kali Ini Mungkin Pembicaraan Anda Tidak Beraturan Karena Problematikanya Memang Numpuk Dan Kedepan InsyaAllah Usah Zaid Di Bisa Mewujudkan Atau Bisa Menyelesaikan Problematika Yang Kita Hadapi Apabila Yang Sampaikan Benar Itu Dari Allah Kalau Ada Yang Salah Itu Dari Diri Allah Dan Terbebaskan Dari Kesalahan Fadhal Fadhal Kau 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 Demikian Kalau Saya Berhasil Yang Disampaikan Dari Al-Ustaz Semoga Kita Bisa Mengambil Baik Dari Apa Yang Disampaikan Dari Sebelum Kau Mungkin Ada Yang Yang Ingin Mengenai Sesuatu Berkaitan Tentang Mata Yang Disampaikan Bagi Tapa Nah Masya Allah Apakah Tingginya Bia Masuk Untuk Pendidikan Di Sekolah Sunnah Termasuk Problem Da'wah Salaf Juga Sehingga Orang Orang Yang Kurang Mampu Tidak Memiliki Kesanggupan Contoh Di Sekolah Sunnah Untuk Biaya Masuk Santri Baru Untuk SMA SMP 10 Juta Subhanallah SD 700 Juta Eh 700 Juta 7 Juta Ada Yang Berkata Set Pendidikan Itu Seperti Orang Jual Martabak 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 itu Ada yang Harganya 10 Ribu Ada yang 15 Ribu Ada yang 20 Ribu Ada yang 25 Ribu Kalau Orang Kepingin Yang 25 Ribu Bayar 10 Ribu Itu Spesial Yang Biasa 10 Ribu Ini yang Berpikir Biasanya Pendidikan Itu Untuk Cari Hulus Kadangkala Kemudian Biaya Pendidikannya Mahal Ini Termasuk Problematika Yang harus Pecahkan Dipecahkannya Bukan Nurunkan Harganya Bukan Mungkin Biar Itu Harganya Mahal Tapi Sekarang Harus Memikirkan Orang Yang Mampu Bagaimana Sekolah Yang Mau Pakai Harga Mahal Silahkan Karena Ada Yang Orang Mahal Aja Ngantri Penuh Itu Fenomen Yang Ada Kita Ini Mahal Jangan Murah Mahal Aja Sudah Berbulan Sebelumnya Pendaftaran Sudah Ditutup Problematikanya Bukan B Kita Bagaimana Sekarang Menyediakan Pendidikan Yang Murah Berkualitas Buat Orang Yang Tidak Mampu Maka Lembaga Itu Penting Yang Memikirkan Hal Kalau Tidak Anak Anak Orang Miskin Yang Banyak Di Antara Mereka Itu Pinter 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 Daripada Yang Kaya Kadang Kalah Dan Banyakan Pesantren Pesantren Ini Juga Biasanya Kalau Yang Duitnya Banyak Kadang Kalah Anak Mulai Bandel Ini Karena Bandel Dimasukin Pesantren Punya Duit Masukin Dua Tiga Bulan Keluar Kadang Kalah Seperti itu Sedangkan Ada Anak Anak Orang Yang Dia Masya Allah Maka Kayaknya Ini Problematika Yang Perlu Dipecahkan Ada Ustadz Insya Allah Ntar Yang Nambahin Yang Umpamanya Gak Punya Biaya Datang Kau Surah Bukholik Insya Allah Ya Ya Ustadz Insya Allah Ustadz Yang Gak Bisa Nyekolahin Anaknya Di Pesantren Yang Dia Ngajar Kadang Biayanya Besar Sedangkan Gajinya Kau Dikumpulin Setahun Buat Assalamuala Nah Oh ini Ada yang Bertanya Tentang Hadith Ini Kayaknya Ustadz Belkholik Yang Jawab Beli Antun Yang Jawab Tadol Masya Allah Ini Ada Pertanyaan Tulisanya Wajib Jidan Dijawab Wajib Itu Jamaah Adalah Yang Ada Dalilnya Sholat Subuh Antun Bilang Wajib Ada Dalilnya Sholat Duhan Untuk Bilang Wajib Gak Boleh Sunnah Sholat Duhan Gak Wajib Ini Ustadz Sampaikan Kepada Kami Bagaimana Setiap Sikap Bijaksana Ulama Salaf Mensikapi Perbedaan Sesama Mereka Dalam Masalah Akidah Maupun Fikih Tetapi Mereka Dalam Muamalah Tetap Rukun Dan Harmonis Kalau Masalah Fikih Ulama Ulama Itu Masya Allah Contohnya Ya Imam Shafi'i Dengan Imam Ahmad Yang Mereka Banyak Perbedaan Tapi Mereka Tidak Ada Masalah Dalam 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 Masalah Akidah Saya Contoh Ibn Taymiyya Rahimah Allah Ibn Al-Qayyim Meriwayatkan Anda Lupa Di Kitab Al-Qayyim Cerita Dia Mengatakan Pernah Musuh beliau Bebuyutan beliau itu Meninggal Musuh bebuyutan beliau itu meninggal Fabasyartuhu Maka aku beri kabar gembira dia Dengan kematian musuhnya Marah Faneharun Wasterjar Dia marah Ibnu Temiyah marah sama Ibnu Al-Qayyim Gara-gara dia memberi kabar gembira Dengan kematian musuh Ibnu Temiyah malah mengatakan Langsung dia bangun dari tempat duduk Bangun Berangkat ke rumahnya Musuhnya Dia berkata kepada keluarganya Kata Ibnu Temiyah Aku sebagai ganti bapak kalian Butuh apa kalian Ke aku Subhanallah Karena kita lihat ada orang-orang yang mukholafah Yang mungkin Yang mungkin mukholafahnya itu Kesalahannya dia itu bisa jadi sudah kufur Kalau gak salah Anda pernah membaca Ibnu Temiyah mengatakan kepada musuh-musuhnya itu Ketika berdialog dengan mereka Iza kultu bi kawlikum Kalau aku berpendapat dengan pendapat kalian Aku keluar dari islam kufur Tapi kalian buat aku bukan orang-orang kufur Karena kadang-kadang gak ngerti dia itu Ada syubhan di diri dia itu Ibn Temiyah subhanallah Ketika kita lillahi ta'ala Beramal untuk Allah subhanahu ta'ala Bukan untuk diri kita Ketika ada musuhnya yang paling mati Alhamdulillah Sujud syukur Umpamanya gitu kan Alhamdulillah yuk kita makan bersama Ibn Temiyah lah Dia berusaha Karena tahu orang ini gak ngerti mungkin Atau ada syubhan di diri dia Dengan seperti ini Da'wahnya Ibn Temiyah itu Masya Allah Bisa diterima dan berkah Sampai hari itu Berkah da'wah beliau Ini adakah riwayat sahih Akan ada satu zaman Ahlu sunnah salafi ya bersatu Bukan lantaran teori Tapi praktek Karena fitnah perpecahan di tubuh salafi pun Tidak bisa ditutupi Kami Merindukan dimatikannya dalam Iya Rasulullah SAW mengatakan Tetap akan ada satu Dan cuma kita ini Tadi yang masalah-masalah Kurangnya fiqh khilaf kita Kurangnya kita memahami Mana bid'ah yang seharusnya dihajar Atau mana pelaku bid'ah yang tidak boleh dihajar Tidak boleh kadangkala kita menghajar pelaku itu Sheikh Albani mengatakan Kalau di masyarakatnya kebanyakan itu Ahlul bid'ah Kita menghajar ahlul bid'ah Anak gak mau salam sama ahlul bid'ah Sebenarnya yang tidak menyalami dia itu Ahlul bid'ah Karena dia itu sendirian Awakmu itu sopong Insya Allah dua tahun dia Kabur dari tempat itu Iya karena dia gak betah di masyarakat sana Masyarakat yang menghajar dia sebenarnya Bukan dia yang menghajar Masyarakat Maka perlu kita dilihat Fiqh-fiqh khilaf itu penting buat kita Saya punya tetangga di belakang STDI Kampus itu Ada mungkin 8-10 orang Kita salam gak pernah dijawab Karena beda ustaz Iya Assalamualaikum Saya awalnya salam terus ya kok capek juga gitu ya Kadang-kadang ketemu mereka Sudah gak salam lah Orang mereka juga gak jawab Mereka menghajar Karena ini ustaznya Sururi Subhanallah Sampai anak kecilnya itu Ribut sama saya punya anak Sama masalah Kelas 1 Kelas 1 ya Kelas 1 SD Mereka gak tau kelas berapa Kelas 3 mungkin Eh Inti ini sururi Ini anak kelas 3 sama kelas 1 Kalau anak ini salafi Subhanallah Akhirnya laporan nih sama ibunya Ibunya ada nih Hadir mungkin dia lagi dengerin Laporan sama ibunya Nah Katanya ini Ummah dia manggil ya Anak katanya dibilang Sururi Kalau dia tuh salafi Apa itu maksudnya Kalau ketemu lagi sama dia ngomong Ana sururi Ente tengiri Ini anak kecil Ana ngomong Subhanallah Sampai seperti itu Gak dijawab Kadangkala Kalau ada perlu Baru dateng ke rumah Kalau ada perlu Dateng lah Ana kandang lalu Ini masalah Memang hati kita Kadang bingung Kita di masyarakat Sampai anak ketemu Dengan Salah satu diri mereka Masih keluarga Ana ngomong Bang Yang hadir di tempatnya Ma'at salafi itu Berapa orang sih Kalau kajian Ya mungkin 200 Kalau lagi kajian Anggaplah ya lah Anggap STDI juga 200 lah Bayangkan Cuma 400 Kita di jember Penduduknya yang mungkin Satu juta lebih Kita ribut Kita gak pernah mendakwain Itu yang di gunung-gunung Yang mereka masih Tirakat Yang mereka masih Sesajin-sesajin Kita ribut Untuk satu masalah Yang seharusnya Kita toleransi disini Demi menyampaikan Al-Hak Kita merasa Wah dakwah kita benar Ini tipe Berapa orang sih di dakwah ini Ustaz Fatubalil hurubah Kita ini Sudah Fatubalil hurubah Ya udah Kita asing Bukan masalah asingnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Adalah Awal gharib Di kota Mekah Tapi beliau tidak ingin Menjadi Islam itu gharib Beliau ingin menyampaikan dakwah ini Sehingga orang itu Semua Kenal dengan Islam Tahu dengan Islam Yang benar Bukan kita ribut Di antara kita sendiri Sehingga dakwah Kita bicara tentang Ahlu Sunnah wal Jama'ah Cuma kalau kata istilahnya Doktor Muhammad Arifin Kita kan gak pernah masuk Ahlu Sunnah wal Jama'ah Kata mereka Ada orang-orang yang mengklaim Kita ini tidak pernah Masuk Ahlu Sunnah wal Jama'ah Keluar dari Ahlu Sunnah wal Jama'ah Ada kelompok tersendiri Mereka lah yang Ahlu Sunnah wal Jama'ah Selainnya Ya Ahlu Al-Bid'ah Wal-Furqah Seperti itu Maka Saya bicara sama dia Gimana Menurut Abang Ya benar juga Di kampung-kampung Gak ada yang mendakwakan Masjid-masjid Di Jember berapa Ada 360 pesantren Apa sampai dakwah kita Kesana Kayaknya Enggak Kata dia Ke gunung-gunung Ada gak murid kita Yang kita kirim ke gunung-gunung Untuk mendakwah Kayaknya juga Enggak ada sih Kata dia Sehingga kita ini Jadi dakwah yang eklusif Jumlahnya Cuma ya Umpamanya di Jogja ini Seribu Yaudah itu Cuma seribu aja Seribu ribut sama seribu Ribut terus Subhanallah Kalau memang Yang dilakukan itu Prinsipil Masalah Akidah Menyimpang dari Ahlu Sunnah wal Jama'ah Kembali kepada Kitabul Ia Atisam Imam Shatibi mengatakan Ada Bid'ah Bid'ah Itu yang Bayina Yang jelas Ada yang muskil Muskil Ini bisa Bid'ah Bisa enggak Menurut ente Bid'ah Menurut Fulan Enggak bid'ah Ya kalau gitu gimana Ya sudah Apa kita mau Hajar-hajaran Ya enggak apa-apa Ente enggak usah salam Semana Enggak usah salam Itu akhirnya Lalita yang ada Maka Akan ada zaman itu Dan dakwah ini Katanya Sheikh Abdul Moab Abdul Razak Ketika kita ke rumah Beliau Membicarakan masalah Problematika dakwah Beliau bercerita Dakwah ini Seperti melakukan Perjalanan Kemudian di tengah Jalan itu Kita melihat Ada Ranting atau duri Di jalan Syaukah Ada duri Ente pindah itu duri Ente jalan terus Jangan berhenti Di situ Anu duri Sana balik lagi Terus Enggak jalan-jalan Dakwahnya Gara-gara duri Bismillah Sampaikan dakwah ini Terus Karena ada 230 orang Yang perlu Mendengarkan dakwah salaf Di Indonesia Dan kita diperintahkan Untuk menyampaikan Agama Allah ini Masalah terkini Dakwah salaf Masalah terkini Masya Allah Dakwah salaf Orang enggan Memasukkan anak-anaknya Ke sekolah salaf Karena sudah mahal Sama ini Gimana usad Mau kita gratisin Digratisin Kalau digratisin Usadnya makan apa Nanti kita Ya itu masalah Harus dibikirkan Tapi ke depan Mudah-mudahan Kita bisa membuat Sekolahan-sekolahan Yang banyak sekali Yang banyak sekali Sehingga orang-orang Yang tidak mampu bisa Menjekolahkan anak Usad Mana yang lebih penting Untuk seorang da'i Memiliki donatur Akan tetapi Gak mau terjadi Ikatan Untuk Menghususkan dakwah Untuk donatur Atau berhutang Akan tetapi Gak mau terjadi Ikatan Untuk menghususkan dakwah Untuk donatur Nah Atau berhutang Anda sih kurang paham Jadi Mungkin bisa dijelasin Yang bertanya Terikat Seorang da'i Da'u mungkin yang tadi Yang dikirim Diutus Kemudian di kafalah Seperti itu Mungkin maksud Mana Yang lebih penting Untuk da'i itu Memiliki donatur Biasanya kan Kalau ada orang Yang membiayain Mau gak mau terikat Dalam artian Terikatnya ini Ya Nanti kalau selesai Sekolah Balik ke Kampung Ngajar disini Gak apa-apa Hal itu gak apa-apa Sebenarnya Atau berhutang Melihat kepada masalah Kalau antum Tahu tidak bisa Menepati Janji antum Umpamanya Ana disekolahkan Dijamil Ada yang biayain Yang biayain Ana dari Solo Sedangkan Ana kepingin pulang Ke Jember Kalau ana Dibayain dia Berarti Ana gak bisa berdakwah Di Jember Maka mana yang lebih baik Kalau hutang Bisa bayar Ya utang Hutang Kalau bisa bayar Jangan dikempelang Itu utang Lebih bermasalah lagi Tapi kalau gak bisa Antum perjanjian Sama dia Terikatnya Setahun lah Ana ngajar di Solo Dua tahun Karena memang ada orang lain Tidak mampu Maka lihat kepada Kemampuan dia Kalaupun ada ikatan Dengan donator Yang akan membiayai dia Umpamanya Ya bismillah Kalau keterikatannya Untuk ngajar di satu tempat Dan antum Dikasih kafalah Di sana Gak ada masalah Tapi itu tidak menghalangi Antum untuk berdakwah Di tempat lain Dan tidak ada ikatan-ikatan Yang mengikat dia Sehingga tidak bisa Berdakwah Lebih luas lagi Insya Allah gak ada masalah Jadi lihat kepada Maslahat antum Ini Banyak orang awam Yang sudah antipati Kepada orang-orang salaf Karena penampilannya Yang mencolok Apakah dengan merubah penampilan Bisa mengatasi hal demikian Jazakumullah khairan Nah Masalah penampilan ini Memang bermasalah Karena Sebagian yang sudah ngaji Itu penampilannya Sama dengan beberapa Kelompok Yang pakai jenggot Sama dengan Teroris Ini pakai jenggot Jangan-jangan teroris Apa kita potong jenggotnya Ya gak boleh lah Jelasin sama dia Kita pernah mengundang Kapolres Kimber Di STDI Waktu itu Rektornya Ustaz Ali Misri Dia cerita Bapak Kapolres Kita ini penampilan Mungkin mirip Sama teroris Tapi sebenarnya Enggak Pak Karena apa Karena teroris itu Sebenarnya semua potong jenggot Teroris yang ketangkep Semuanya gak jenggot Coba Bapak Lihat Ketika sudah ditangkap Disidang Pakai jenggot Pakai baju koko Gak isbal Inilah yang di Shooting di comedy media Nih Terorisnya Fulan Kata dia Antum melihat Kebanyakan teroris yang ketangkep itu Tidak pakai Jenggot Karena mereka menyamar Akhirnya kita yang jadi Kena Jadi kalau Bapak Lihat yang jenggot Aman Insya Allah bukan teroris Yang jenggot itu gak teroris Insya Allah Yang gak pakai jenggot ini Yang perlu dicurigai Jangan-jangan menyamar Ini gitu kan Itu Itu kata beliau Pada waktu itu Terus bagaimana cara Merubah penampilan boleh Karena memang penampilan Saya ini Kebanyakan model Kebanyakan mode pakaian Masyarakat Indonesia itu Datangnya dari mana Dari Barat Barat lagi Barat daya Ya dari Barat lah Istilah dari Barat Dari Amerika Dari mana Karena itulah pakaian-pakaian Yang inilah yang ngetrend Ada Pakaian di Arab sendiri Di Arab kita bicara di Arab sendiri Pakaian-pakaian di Arab itu Masuk tuh pakaian-pakaian dari Barat itu Ada pakaian yang namanya Ma'alish Pakaian itu ma'alish Artinya maafkan aku Modelnya Model celana Jin Maaf yang turun Kayak mau melorot Itu dipakai Disebut Isra ma'alish Karena itu yang ada di Pandangan mereka Terus gimana kita ini Orang Islam ini Supaya pakaiannya Keren Karena terkena Ga'wah salaf ini Kumuh Biasanya nih Set yang ma'alish salaf ini Baunya Semringing-seminging Sedikit Alhamdulillah Sekarang Sudah banyak Minyak wangu murah Sudah kelihatan Terus Ya Gak rapi Pakaiannya Jelek-jelek lah Kita butuh Menunjukkan kepada umat Biasanya pakaian-pakaian Islam Itu indah sebenarnya Umpamanya Pakaian sup Yang bersih Ya Pakaian sup Gak pasal Sampai Ana ngomong sama Ustaz Arifin Ustaz Ana ini Kepingin Memashhurkan Pakaian Maruku Untuk tau pakaian Maruku Pakaian yang pake topi itu Ana kepingin Supaya orang Islam ini tau Ternyata pakaian-pakaian Islam itu Bermacam-macam Gak nyontoh Barat dong Yang dilihat tuh Pakaian itu Islam itu macem-macem Bukan cuma Sup yang seperti ini Ada sup yang Apa Yang setengah Setengah Ini ya Ada sup mungkin Kalau Ustaz Ustaz yang dari Sudah Zed Ada yang gak pake Kerah Yang pakaiannya Orang Sudan Macem-macem Itu pakaian-pakaian Islam Yang penuh dimashhurkan Kepada umat Islam Mungkin awalnya Memang orang akan Antipati Tapi lama-lama Ketika dimashhurkan Seperti pakaian-pakaian Orang-orang Celana leji Antum tau Bagaimana wanita Bisa sekarang Pake celana leji Itu melalui Proses yang Panjang Sekarang Gak cepet Perempuan Indonesia Di zaman Belanda Yang laki Gak mau Pake celana Yang laki Gak mau Pake celana Sampai ada Kakeknya Ustaz Ali Dia cerita Kakeknya itu Selama hidupnya Gak mau Pake celana Kenapa Kata dia Ini pakaiannya Company Karena yang bawa Itu siapa Belanda pada waktu itu Indonesia Biasa pake sarung Tentu melihat Kalau yang Kuno-kuno Ya keraton Pake sewe Juga mereka Seperti itu Yang bawa Itu company Maka gak mau Bagaimana dengan Perempuannya Lebih gak mau lagi Tapi terus Celana itu datang Masuk Indonesia Awal celana Buat perempuan Masuk itu Istilahnya celana Apa Kulot Masih inget Nanti Celana Kulot Celana yang lebar Gak lejing Masuk Gak Setelah kulot Lebih Masuk lagi yang Lebih Sempit lagi Terus Sampai yang Ngepress Kayak ayam Kalo jalan Kayak kakinya ayam itu Saya lihat Subhanallah Ini butuh proses Maka kita yang Umat Islam ini Memashurkan Pakaian-pakaian Islam Itu butuh proses juga Kerudung Alhamdulillah sekarang Kerudung Udah mulai Di masa Tahun 80-an Jarang kita melihat Bukan jarang Hampir gak ada Istrinya Ustad Kita jangan bicara orang awal Istrinya Ustad Pakai kerudung Kemudian Masuk kerudung Yang modelnya topi Masih ingat Modelnya topi Kupingnya masih kelihatan Atau nanti Kupingnya gak kelihatan Antingnya kelihatan Lehernya masih kelihatan Itu proses Saya lihat Terus Dan sampai sekarang Dan untuk proses ini Orang-orang Nasara Itu berusaha Untuk mengkat Antum silahkan baca Di kitab judulnya Allahumma salli Salli maulam Mu'tamar Kul a'mal Mu'tamar Kul uradu A'mal Mu'tamar Kul uradu Amal Mu'tamar Kul uradu Ini diadakan di Kul uradu Pada tahun 1978 Dia itu sudah Membicarakan Indonesia Salah satunya Yang dibicarakan Di situ Dia mengatakan Islam di Indonesia Ini bukan Islam Timur Tengah Islam Timur Tengah Itu berhenti Di India Tidak sampai Tidak sampai Indonesia Tapi sekarang Kata mereka Tahun 70-an itu Sudah mulai Akan masuk Kata dia Bukti Bahwa Islam Timur Tengah Belum masuk itu Tidak adanya Hijab Di Indonesia Dia tahu Tidak ada yang pakai Kerudung pada waktu itu Karena dia lihat Di Arab itu Murtengah itu Mereka pada Pakai kerudung Kemudian dikatakan Mereka Namun Harapannya Kalaupun Masuk Islam Timur Tengah Ke Indonesia Itu akan cepat hilang Dengan habisnya Minyaknya Arab Saudi Dia bicarakan Salah satunya Terlalu belum Dan salah satu Contoh bahwasannya Islam Timur Tengah Belum masuk Indonesia Ini Adanya orang Indonesia Yang namanya Wisnu Muslim namanya Wisnu Kok isu Wong Islam namanya Wisnu Ini kan mereka Kita kan berbau Dengan masyarakat kita Maka itu Masalah Pakaian ini Baik yang Berlaki Baik yang perempuan Butuh memang Penyelesaian Tapi tolong Berpakaian Yang rapi Walaupun tidak bagus Tapi rapi Bersih Sehingga nanti Akan jadi Logo Dakwah salaf itu Nah Kalau orang salaf ini Mesti Baunya wangi Bersih Menyenangkan Di mata Masya Allah Inginnya Seperti itu Wallahu'alam Isra'u Mungkin Ya Anda serahkan kepada Isra'u Abdul Khaliq Sekali lagi Kalau ada yang kurang berkenan Anda mohon maaf Kalau ada yang salah Itu dari diri Anda Yang benar itu Dari Allah Subhanahu wa ta'ala Wassalamualaikum Al-Fatihah 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 Al-Fatihah